Di Hindustan, ada seorang Hindu Arya bernama Pandit Lekram yang menghina Islam dan Hadrat Muhammad SAW dengan cara yang sangat keji. Hadrat Musimud AS berulang kali menasihatinya, namun ia tidak juga jerak. Atas hal ini, beliau AS lalu berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau AS dan mengabarkan bahwa musuh Islam yang bernama Pandit Lekram ini akan binasa dalam tempoh enam tahun. Kabar ini diberitahukan pada bulan Februari 1893 dan diberitahukan kepada beliau AS bahwa Lekram akan dibunuh pada hari yang bersambung dengan hari Eid. Walhasil, hari Jumat, 5 Maret 1897 bertepatan dengan hari Eid. Keesokan harinya, hari Sabtu, yakni 6 Maret 1897, pada pukul 6 sore, Pandit Lekram sedang duduk di rumah. Seseorang menyerangnya dengan pisau belati. Ia lalu dibawa ke rumah sakit dan pada pagi hari tanggal 7 Maret ia meninggal. Pada saat disarang, ia sedang duduk menulis sesuatu di rumah. Di rumah ada istri dan anaknya. Ia tinggal di lantai dua. Di gang bawah, suasana cukup ramai karena sedang ada pesta pernikahan. Namun tidak bisa diketahui kemana perginya orang yang menyerangnya itu. Atas terbunuhnya Pandit Lekram, surat kabar-surat kabar Hindu membuat keributan bahwa Hadrat Musimod alaih salam sendirilah yang membuat konspirasi dan mengirimkan seseorang untuk membunuh Pandit Lekram. Na'udzubillah. Oleh karena itu, polisi lalu menggeledah rumah beliau AS. Namun tidak menemukan jejak atau bukti apapun. Atas hal ini, Hadrat Musimod alaih salam bersabda ditujukan kepada orang-orang Hindu Arya. Jika saat inipun orang-orang yang berprasangka tidak bisa menghilangkan keraguan mereka dan beranggapan bahwa aku terlibat dalam konspirasi pembunuhan ini sebagaimana yang diutarakan oleh surat kabar Hindu, maka aku memberikan sebuah saran yang baik yang dengannya semua kisah ini akan diputuskan. Dan saranku itu adalah Hendaknya orang yang seperti itu bersumpah di hadapanku dengan kalimat sebagai berikut Aku sungguh-sungguh mengetahui bahwa orang ini terlibat dalam konspirasi pembunuhan atau pembunuhan ini terjadi atas perintahnya. Kemudian jika ini tidak benar, maka wahai Tuhan yang maha kuasa, turunkanlah azab atasku dalam tempo satu tahun yang merupakan azab yang hebat. Namun janganlah itu melalui perantaraan tangan manusia dan jangan pula di dalamnya ada suatu indikasi campur tangan rencana manusia. Maka jika dalam waktu satu tahun orang itu selamat dari doa burukku, maka aku berdosa dan layak untuk mendapatkan hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh. Sekarang jika ada seorang Arya yang berhati pemberani, yang dengan cara ini ia ingin melepaskan seluruh dunia dari keraguan-raguan, maka lakukanlah cara ini. Selain itu, beliau alaihissalam menulis pada selebaran tanggal 15 April 1897, bahwa jika orang yang bersumpah itu tidak binasa dalam jangka waktu satu tahun, maka aku akan memberinya hadiah 10 ribu rupis. Setelah memberikan tantangan ini, beliau alaihissalam hidup selama 12 tahun, namun dikarenakan orang-orang Arya di Hindustan sejak waktu yang lama, terus-menerus menyaksikan tanda pengabulan doa-doa beliau alaihissalam, tidak ada seorang pun yang berani bersumpah dengan cara ini dan mengambil hadiah 10 ribu rupis dari beliau alaihissalam. Wujud yang mengabulkan doa beliau alaihissalam itu dan memberikan kabar kepada beliau alaihissalam mengenai kematian pandit itu sebelum terjadinya, wujud inilah yang kita namakan Tuhan.